Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di update channel yang akan membahas sekaligus mempredisi cerita sinetron semudah cinta dari episode sebelumnya hingga episode yang akan datang namun sebelum lanjut ke videonya yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi importer update dari channel ini bagi yang sudah bergabung silahkan tekan tombol like-nya namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman semakin seru untuk kita saksikan sinetron semudah cinta di setiap episodenya di episode sebelumnya kita telah saksikan Ariel yang menemui Intan dengan masih sama wajah yang begitu besar terhadap Intan Ariel pun berkata ya udah kalau itu mau kamu kalau kamu mau kita bisa nggak papa tapi jangan harap kamu bisa sama aslan aku bakalan bawa aslan ucapnya si Ariel dan seketika saja si Ariel membawa aslan dan pergi si Intan pun mengikuti si Ariel dengan muka sedih dan menangis tiba-tiba Intan pun terjatuh dan Ariel memberikan Intan kembali aku kasih kamu kesempatan 24 jam sama aslan dan aku kasih kamu waktu buat memikirkan semuanya di sisi lainnya cinta yang masih bersedih tentang mentari dan tidak merayakan ular tahun pertamanya semudah pun menenangkan cinta dan bila dan semua yang melihat itu langsung pergi ke dapur dan melihat apakah masih ada sisa bahan makanan dan tak sengaja Pak Perry yang menemukan kue yang berada di dalam tempat sampah tersebut dan seketika saja Renata membuatkan kue baru untuk mentari tiba dimana saat akan meniup kue tersebut Bu Nopi bangun di sisi lainnya Ariel Nopan dan Nora yang akan melaksanakan rencananya menyuruh anak buahnya untuk pergi ke pila tempat Samudra Samudra dan cinta panik melihat keadaan mentari yang sangat demam Samudra pun berinisiatif untuk membawanya mentari pergi ke rumah sakit Hai cinta pun berpesan jangan lepasi mentari apapun yang terjadi Samudra pun berjanji kepada si cinta di tengah perjalanan Samudra Pak Perry dan Pak Gio berusaha melewati badan tapi saja Jono yang tertimpa pohon tapi pohonnya pohon pisang guys jadi si Jono nggak papa Samudra pun pergi membawa mentari untuk ke rumah sakit tetapi saja Samudra yang tertimpa poin poin atap dan terjatuh tiba-tiba saja anak buah si Ariel datang dan berpura-pura menjadi timsat dan mengambil mentari Samudra pun pingsan dan tidak sadarkan diri nih bos kita dapat mentari Samudra yang mengasih ketika karena Samudra pingsan bos ketimpa poin poin tadi ucap anak buah si Ariel komentari panas ya ucapnya sinora Kenapa lo mau rawat ya ucapnya si Ariel nggak kata sinora ya udah kalau nggak lo ikut gua di sisi lainnya cinta dan semuanya berharap Samudra selamat sampai rumah sakit tiba-tiba saja Pak Perry yang melihat Samudra pingsan langsung panik dan langsung pergi ke rumah sakit setibanya di rumah sakit Samudra bertanya kepada suster sus apa disini ada korban banjir bayi tadi dua orang tim penyelamat membawa anak saya ucapnya suster maka disini tidak ada korban bayi yang benar sus coba dicek dulu ucapnya Samudra cinta dan yang lain menyusul karena badai sudah berlalu Samudra pun masih panik karena mentari tidak ada tiba-tiba cinta menelpon Samudra menanyakan keadaan mentari dan Samudra pun dia tak menjawabnya karena kebingungan untuk jawab apa dan Pak Perry pun menyuruh cinta untuk menyusul Samudra ke rumah sakit cinta mending kamu susul kita ke rumah sakit ucap Pak Perry dan setibanya di rumah sakit cinta begitu sedih karena mentari tidak ada dan si nenek Nopi yang sudah tidak waras malah memanaskan suasana dengan bilangnya kalau anak sudah hilang ya udah hilang aja disitu bolila pun marah dan berteriak diam kepada nenek Nopi Samudra merasakan semuanya adalah salah dia seketika dia pergi untuk menenangkan diri dan Pak Dio dan si Jono mengikuti Samudra menenangkan Samudra lebih baik kita sekarang cari mentari dan disisi lainnya Ariel yang akan membuang mentari dan si Nola yang menyuruh Ariel untuk memasukkannya ke kerajang dan memberikan surat jadi kita buang mentari dengan alasan ibunya tidak mampu untuk prediksinya nanti malah mentari akan tetap hilang guys mungkin saja si mentari akan dihilangkan dari si netran Samudra cinta gimana menurut prediksi kalian guys silahkan tulis di kolom komentarnya ya sebanyak-banyaknya sekian info dari channel ini jangan like, komen, share, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati